Ya, sementara itu pemirsa dari Arena Panahan Senayan, Jakarta, atlet Indonesia sedang bertanding dan berikut laporan reporter Hasbialoh serta juru kamera Irian Syawayudi dari cabang Padahan. Ya, Shen Games 2018, cabang olahraga Panahan. Indonesia menurunkan dua atletnya, satu putra dan satu putri. Di putri, di tunggal putri Indonesia akan memperebutkan emas dan melawan wakil China Zhang Yingyang dan nanti akan bertanding pada pukul 9.50. Kemudian ada atlet putra yang akan memperebutkan perunggu. Di situ ada nama Agatha Salsabila akan melawan Abdul Ilfad, wakil dari Kazakhstan. Ini sungguh di luar dugaan di mana atlet putri Indonesia akan meraih medali di kelas tunggal putri. Sebelumnya belum ada nama satu orang pun atlet Indonesia yang mampu masuk ke final. Dan kemudian terakhir, di tahun 1994 ada tiga serikandi Indonesia yaitu Dahlia, Dusena, dan Purnama yang berhasil mencetak medali perak di Asian Games Hiroshima, Jepang tahun 1994. Dan ini tentunya harapan besar. Tadi juga ada Kemenpora yang sudah mensupport secara langsung datang ke venue Panahan Senayan. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Iryansyah Wahyu di AIM News melaporkan.